Let's Sweet Talk and Have a Sweet Life Hai guys, selamat datang kembali di Sweet Talk Hari ini aku akan bincang-bincang mainin sama Umi Yuli dari MCI Season 7 Umi Yuli merupakan kontestan di Masterchef Indonesia Season 7 Yang menjadi kontestan yang tertua dan sangat disayangi oleh peserta lainnya Dan uniknya, selain Umi Yuli ternyata anaknya Bang Hamsa juga ikut berkompetisi di Masterchef Indonesia Season 7 Jadi akan ada kompetisi antara ibu dan anak dong nih ya, seru banget Keren banget Umi bisa masuk, MCI sampai 13 besar Susah kalau ingin masuk sana Oh, tau kan? Pokoknya yang di galeri itu, Umi kan udah biasa masak Udah apal banyak masakan Begitu disuruh dihitung, ya masak mulai sekarang, Udah Hira Lihat, lihat, lihat Ini Umi Yuli ini biasanya juga sampai di TV nih, di menu TV Bagi yang masak-masak ini kayak udah jago banget sebenarnya tidak masak Tapi begitu masuk, masaknya beda ya Beda-beda, kayak kita tekan-tekan sama waktu Terus pressure lagi kita harus menang Sama masakan yang harus kita masak dengan enak nih ya Terus sama ini, sepanjang masakan kita diwawancara Ada yang nanya-nanya, belum lagi jurinya keliling lah pokoknya ada Ada pengalaman apa sih yang paling berkesan di masaknya? Nah, kalau yang paling berkesan, kalau Umi ya Itu pertama, Umi bisa masuk, mas resep sama anak Umi Sama Hamzah Itu pengalaman yang wow pokoknya gitu ya Jadi kan tanah kita berdua, jadi saling menguatkan Yang paling penting adalah bisa nanya Kebanyakan Umi yang nanya sih, daripada Hamzah Oh iya, bukan Umi udah masernya? Nah itu dia, anaknya di kan, kita mau dikasih challenge itu kan Masak apa sih, masak apa gitu Sepert juga tuh beberapa kali dapet keju, waktu itu keju kan Ya kan keju dapetnya kucis lagi yang tak biasa kita masak kan Jadi, jah, kan juri ya lagi semua lagi pada sibukkan aku gini Kak, kak, masak apa? Dapet ini Tapi Umi, kemarin aku sempat melihat ada satu momen dia berkesan banget Sampai bikin persyarakat Indonesia lagi sepawan Iya Kamu biasa kayak gitu ya banget ya Berhormat banget sama orang-orang Ah-ah Jadi gini, waktu Umi keluar itu gak nyangka banget, karena kan Umi pikir ya sudah lah Umi kan udah memang waktunya keluar gitu kan, kita juga udah usaha gitu. Jadi emang itu Hamzah juga spontan banget loh, Umi gak nyangka dia bakalan langsung sujud jumpa ke Umi sambil dia minta maaf. Tapi memang tuh Hamzah itu memang di rumah juga gitu, setiap dia ada merasa salah gitu, dia memang selalu begitu orangnya gitu. Jadi kalau kemarin itu memang dia bilangnya kan, waktu di wacarnya dia merasa bersalahnya dia gak bisa ngelindungin Umi, so sweet. Apa arti Pak Hamzah buat Umi? Amzah itu terutama sekarang ya, ketika Umi sekarang kan Umi single parent, jadi dia itu sebagai apa namanya, keluarga itu sekarang sebagai imamnya pengganti orang tuanya lalu bapaknya ya. Jadi Umi sangat-sangat deket sama dia dan dia pun begitu, jadi rasa melindunginya dia itu sama Umi lebih kuat lagi. Satis kan? Iya gitu. Iya gitu. Jadi emang terus anaknya kan dia perasa, perasa banget. Iya. Jadi dia tuh tau apa misalnya Umi berubah crowd mukanya, Umi dia pasti tau. Iya gitu. Iya gitu. Ada momen unik lagi gak di MKI selain kebersamaan itu? Ada momen unik gak yang paling Umi inget gitu? Maksudnya ya? Kalo... Apa ya selain itu? Ada pengkataan chef yang menunjukin. Gini. Jadi gini? Iya. Kan kita udah sama-sama tau ya kalo chef di Master Chef itu emang ngomongnya pada apa? Tajam. Kejam. Karena memang tajam karena memang katanya sih di dapur profesional emang begitu gitu kan. Ada tekanan-tekanan jadi sehingga mereka tuh harus keras gitu ya. Tapi yang namanya Umi kan udah tua. Jadi baperan. Oh iya. Jadi ada salah satu chef yang ngomong sama Umi terus ya mungkin menurut dia udah biasa dong. Tapi buat Umi enggak gitu. Jadi Umi tuh sakit ya di sini sampai sekarang. Di sini. Komentarnya apa di waktu itu Umi? Nah. Komentarnya apa ya. Waktu itu kan Umi di eliminasi ya. Terus kan si Hamza di atas Umi di bawah. Terus kan si Hamza kan ditanya sama salah satu chef itu. Hamzah, kamu tau gak kenapa kamu ditanya, apa namanya, dimintain pendapat gitu kan Terus si Hamzah bilang gitu, tau sep kenapa, mana ada ibu saya disitu Terus si sep itu ngomong kayak, hah bersihatan dengan ibu kamu Ya abu, gitu Tapi si Umi paling berkesan Itu kan yang berkesan, dan selainnya, karena ibu ibu gak jadi baperan Apalagi ada yang berharga ini Kan Umi ngomong sama Hamzah, kata Hamzah gini, ya gak lah maaf, siapnya baik kok sebenernya Cuman emang dia, tapi buat Umi, kamu gak suka gitu kan, udah lah karena Umi emang baperan gitu ya Ya deman-deman yang mereka berkesan juga, soalnya, yang ditiasa di luar Benar, benar Pasa jam kayak gitu kayaknya diiasa deh Ya mungkin ya Ya kita lanjut nih Ada perubahan besar gak sebelum MCI, dan setelah MCI Oke, nah ini dia, Umi tuh kan MCI itu tau sih, tapi ga pernah ngikutin dari pertama sampe final Engga, jadi sekali-sekali aja pas lagi bisa Jadi Umi tuh ga terlalu tau kalo namanya MCI itu bakalannya terkenal Jadi Umi sih pikir yaudah, udah selesai yaudah gitu kan Ternyata karena mungkin itu dicari secara nasional, follower main nambah Waa gitu kan, follower nambah-nambah terus banyak yang DM, terus banyak yang kenal Jadi Umi berapa kali pergi ke satu tempat, padahal menurut Umi, ah tak mungkin ada aja yang... Umi ya gitu kan, Umi ya gitu kan, wow gitu kan Jadi ya, yang perubahan ya itu aja, yang Umi ga sangka gitu ya, Umi pikir udah selesai yaudah gitu Ternyata kita lebih dikenal Terima kasih Umi ya, mau nanya guys, ini sebelum mas Arjad itu basic Umi dong apa sih? Nah kalo Umi, nah kalo Umi kan awalnya itu kan ibu rumah tangga aja Malah pendidikan Umi kan dulu akademi perawan, gitu kan Jadi beda banget kan, ga ada usir masak Tapi seiring dengan jadi rumah tangga, harus masakin anak, masaknya semua Terus juga orangnya demen gulik kan, jadi kan zaman dulu kan ada majalah-majalah wanita tuh ada resep-resep Pasti nih contoh, udah bikin, praktekin, anak-anak udah doyan, suami doang, ada kalo ada arisan keluarga bawang Nah itu awalnya udah gitu tuh, orang suka, ada peset, peset, peset Jadi nyemplung deh Umi, akhirnya bikin catering, gitu Jadinya Umi, basic lah, entrepreneur ya Umi mau minta masukan dong buat anak-anak budak Umi kan sukses nih, ini sebelum masuk MCI juga aku udah tau, Umi tuh sukses lebih hasil Dan masuk MCI semakin ditenang Ada masukan ga sih, gimana caranya supaya anak-anak budak di zaman sekarang bisa sukses juga Sekarang anak-anak kayak instan gitu kan, sedangkan ada yang namanya instan Ada masukan ga, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa sukses Oke Ini buat temen-temen yang di luar sana yang punya bakat Apa aja bakatnya ya, ga itu masak, ga itu nyanyi, ga itu organisasi gitu ya Kalian harus pede, harus diasah bakatnya, harus bau belajar gitu Jadi dengan belajar itu nanti kita menambah, apa namanya, kualitas kita Terus juga, apa, niat dan doa juga gitu kan Jadi kita ga cuma mengandalkan apa yang kita punya, tapi juga kita punya niat yang kuat Untuk mau maju, untuk mau mencoba hal-hal baru, apalagi sekarang kan gampang banget sosmed ya Apa aja yang positif, kembangkan dan niatkan untuk kebaikan tuh Kalau orang tua bilangnya dengan niat ibadah gitu, jadinya barokah, nah itu Berhasil ya berhasil Insya Allah jadi orang, apa namanya berhasil Masakan yang paling umi andal, so apa? Kalau umi, basicnya emang masakan tradisional ya, masakan rumangan gitu kan Tapi kalau favorit di keluarga nih, rolade ayam umi Jadi gini kan, ya kemarin umi bisa masuk audisi online itu karena rolade itu Tadi itu udah andalan Belum umi, berdiri juga belum? Belum Tadi ya Makanan kesukaannya apa umi? Kalau masakan kesukaan sih umi sebenarnya berkuah-berkuah ya Kayak bakso, soto, itu umi suka banget Sekarang kan aku udah ada di sana nih Ini, di sana udah coba, oh my god enak banget Ini, untuk baginya harus siapa yang bikin lalu itu Enak loh, kayak lembut, hawa lagi, dan lagi Bami ini juga udah nyoba, biasa kalau Bami kan kayak, ya dikumpuin minyak doang ya Ini sampai ayam-ayamnya, jaging-jaging semuanya tuh kerasa gitu Iya, iya Luar biasa sih Kalian kalau misalnya pengen makan insam-insam, ya rasa gerak udah buka nih Tansan-insam itu enak banget rekomendasi Iya, Alhamdulillah Jadi kalau di samsam ini memang 80% resepnya Bang Hamza yang bikin Nah, emang waktu di MC itu kan dia pernah ada tantangan mie dan dia menang Nah, jadi kami, penguannya Bang Hamza itu favorit Nah guys, jadi buat kalian yang pengen nyobain Mbak Mie Secuan ala Bang Hamza yang masuk mastercheap itu, yang enak banget itu Aku udah nyobain, jadi enak banget Dan nanti kita samsam nanti alamannya Ada di Google Map Oh, ada di Google Map Ada di Google Map, ada di deskripsi di bawah Ya, oke Semangat sekali ya Semangat sekali Ubi Terima kasih buat sharing share-nya Terima kasih juga Ya, aku juga Semoga sukses Bakery-nya sama podcast-nya Amin-amin, terima kasih Terima kasih semuanya yang udah tonton Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen Kalau kalian suka, boleh di share Amin Amin